Presiden Jokowi Dodo menegaskan bahwa dirinya akan tetap dengan sikap cawe-cawe atau ikut serta dalam menangani sesuatu saat transisi kepemimpinan Jelang Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional Rekernas 3 PDIP di Jakarta hari ini selesai 6 Juni. Jokowi mengatakan semua tindakan yang diambilnya tersebut dalam rangka memastikan situasi nasional aman dan kondusif saat transisi kepemimpinan. Sementara itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kesempatan yang sama mengatakan dirinya tidak pernah mengintervensi Presiden Jokowi termasuk soal cawe-cawe politik. Megawati pun menegaskan bahwa ia menghormati sosok Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa ini dari kami Presiden? Itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang takat aturan. Kalau ditanya, mungkin saja Pak Jokowi kan yang dipilih Ibu. Loh iyalah, tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di MPRD, di Jadikan Pak, di Lantik, itu yang saya menghormati sebagai Presiden saya. Sebelumnya hubungan politik antara Jokowi dan Megawati diterpa isu keretakan usai PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Jokowi yang merupakan kader PDIP dianggap membuka ruang untuk mendukung tokoh lain. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Anggah Kantor Berita Antara, Muartakan.